selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Selasa 23 Mei 2023 kita akan memulai segala kegiatan kita aktifitas kita pekerjaan kita bahkan pelayanan kita di hari ini mari kita melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaan muslim nantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah kembali menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan kami akan bekerja belajar melayani Tuhan hari ini berkati kami semua kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami semua yang akan belajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini agar boleh menyampaikan firmanmu sejarah dengan kendak Tuhan ampuni semua salah dosa kami Tuhan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Bapak ibu saudara bahan firman Tuhan kita hari ini terambil dari dua raja-raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 dua raja-raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 sesudah itu dipungutnya juba ilia yang telah terjatuh lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Jordan ia mengambil juba ilia yang telah terjatuh itu dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru dimanakah Tuhan ala ilia ia mengukul air itu lalu terbagi kesebelah sini dan kesebelah sana maka menyeberanglah elisa ketika rumungan nabi yang dari jeriko itu melihat dia dari jauh mereka berkata roh ilia telah hingga pada elisa mereka datang menemui dia lalu sejutlah mereka kepadanya sampai ke tanah mereka berkata coba lihat diantara hamba hambamu ini ada 50 orang laki-laki orang-orang tangkas biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah elisa menjawab janganlah suruh pergi tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan maka berkatalah ia suruh pergi mereka menyuruh 50 orang orang-orang ini mencari tiga hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan ilia ketika mereka kembali kepada elisa yang masih tinggal di kota jeriko berkatalah ia kepada mereka bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi demikian firman Tuhan amin bapak ibu saudara-saudara tema perenungan kita hari ini mencontoh sanggur mencontoh sanggur lirik kino jemaat 375 dijuliskan demikian saya mau ikut Yesus saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya meskipun saya susah menerita dalam dunia saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya bapak ibu saudara-saudara setidaknya lagu ini memberi kesan bahwa apapun keadaannya Yesus adalah pribadi yang harus ditiradani jubah elia merupakan simbol kehadiran kuasa Allah dengan jubah gurunya elisa memulai tugas kenabian sebagai orang yang dipenuhi kuasa Allah elia meninggalkan jubahnya sebagai warisan bagi elisa walau mungkin jubah itu bernilai kecil tapi jubah itu merupakan bukti turunnya roh kudus ke atas elisa elisa mencintai jubah ini sejak pertama kali dilemparkan kepadanya dan dengan penuh sukacita ia mematuhi panggilan elia untuk menjadi penerusnya serta memiliki kuasa seperti elia membelah sungai yordan elisa merupakan figur yang tepat sebagai pengganti elia karena ia adalah seorang yang setia dan gigi berjuang hal ini terlihat dari keinginannya untuk tetap mengikuti elia kemanapun elia pergi disuruh oleh Tuhan kesetiaan kepada Tuhan dan kegigian untuk berjuang diperlukan karena elisa akan menghadapi berbagai kedoan dan ancaman tanpa karakter demikian sulit bagi elisa untuk menjalankan fungsinya elisa adalah saksi mata ketika elia diangkat ke solat pada bagian ini kita dapat belajar bahwa Tuhan sudah memilih dan menetapkan seseorang untuk melayani dia karena itu kita semakin diakinkan bahwa jika Allah yang mengutus kita maka Allah juga yang akan mengurus segala sesuatunya tentang pelayanan kita karena itu marilah kita belajar dari mereka yang lebih dahulu melayani dan telah memberi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus telah menjadikan dirinya sebagai guru dalam kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai murid-muridnya telah danilah dia sang guru sejati Amin Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak Engkau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menembus dosa kami Terima kasih Allah Kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Terima kasih firmanmu hari ini Tuhan Engkau sudah beritakan lagi kepada kami Banyak orang yang ingin sekali membaca, mendengarkan firman tapi tidak punya kesempatan seperti kami tapi kami dengan leluasa, dengan bebas boleh mendengarkan firman Terima kasih atas berkatmu kepada kami Bapak di dalam surga kami akan memulai kegiatan kami hari ini berkati kami semua Tuhan kami yang akan belajar di sekolah di perguruan tinggi Engkau berkati kami semua kami akan bekerja Engkau berkati kami di tempat pekerjaan kami mencari kami akan menjadi memimpin, menjadi terang di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing Anak-anak muda Tuhan, Engkau berkati mereka agar mereka menjadi contoh di mana pun Tuhan tempatkan Anak-anak muda kami yang mencari pasangan hidup Tuhan Engkau berikan yang terbaik bagi mereka Kami berdoa untuk orang tua kami orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau tekukan iman percaya mereka Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Engkau boleh sembuhkan Saudara-saudara kami yang dalam kedukaan Engkau hibur hati mereka Tuhan Engkau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan pendidik sekeluarga, majelis kerja, guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIG Tuhan Engkau berkati mereka semua dalam pekerjaan dan pelayan mereka masing-masing Engkau berdoa untuk pemerintah kami Engkau berkati mereka agar boleh pemerintah kami dikesturuh dengan gandak Tuhan Pergumulan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami hari ini semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian pendidikan kita di hari ini Tuhan berkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati credits Terima kasih.